Intro Impian penyanyi papan atas Agnes Monika untuk go internasional semakin dekat. Usai merilis album internasional berjudul X beberapa bulan lalu, ternyata membawa mantan penyanyi cilik ini dilirik oleh beberapa label Amerika. Kini penyanyi 31 tahun tersebut resmi bergabung dengan label 300 Entertainment. 300 ternyata bukan satu-satunya label yang ingin menaungi bakat menjanjikan Agnes. Namun pemeran Dini dalam film pernikahan Dini ini punya alasan tersendiri menjatuhkan pilihannya untuk bergabung dengan label ternama di Amerika tersebut. Ini disampaikan Agnes Mon saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, belum lama ini. Saya sekarang dimanajikan dengan Jonny Wright, which is Jonny Wright itu Justin Timberlake punya manajemen, Akon punya manajemen, Alicia Keys punya manajemen. Kalau saya enggak, enggak konsisten dan berpegang teguh sama, okay, this is my art, Jonny Wright enggak akan memanajikan saya. Karena mereka pasti, yaudah biasanya, okay, Asian doing this, ya biasa gitu. Karena identitasnya yang baik. Jadi, begitu mereka melihat bahwa, okay, this girl, she knows what she wants. She knows who she is. Justru ada, ada apa ya, ada uptrendan gitu loh. Dan makanya kenapa saya pun sekarang, akhirnya memilih pada strategian, Saya sekarang sama label 300, dia disana itu yang melihat Amigos, yang melihat Youngta. Kenapa? Karena saya melihat labelnya itu sangat, apa ya, sangat percaya sama saya sebagai seniman, sebagai artist. And they embrace that. Di mata Agnes, konsistensi dengan aliran seni daripada nilai komersial menjadi salah satu alasan label sekelas 300 Entertainment berani mengontrak dirinya. Kini pelantun lagu Matahariku ini tengah fokus mengharap karya terbarunya bersama 300 Entertainment. Lewat karyanya ini, ia berharap akan mengantarkannya semakin populer. Saitrega, CPNN Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!